Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam video pembelajaran Clinical Integrated Skill Labs 3 Hari ini kita akan membahas tentang komplikasi pasca pencabutan berupa oro-antral communication Seperti apa penjelasan dan juga tata laksananya? Mari kita simak video berikut ini Terima kasih telah menonton Masuk pada persiapan alat bahan Yang pertama kita siapkan untuk APD operator dan juga asisten adalah handscone dan masker Dapat langsung kita gunakan masker terlebih dahulu lalu handscone Setelah itu Dapat kita lihat disini Bahwa adanya model dengan soket terbuka Pada gigi 1.5 Kita asumsikan bahwa gigi 1.5 terjadi Alat antral communication Atau terbukanya sinus maxilaris Akibat perforasi dari pasca tindakan pencabutan gigi Selanjutnya alat yang perlu kita siapkan adalah gunting bedah Handle needle holder Lalu ini ada pincet anatomis Pincet cirurgis Ada spongon stun Dan benang juga jarum untuk sutering Setelah dilakukan nose blowing test Maka dapat langsung didiagnosa bahwa jika terjadi OAC atau oral antral communication Tata laksananya yang pertama adalah Letakan dari spongon stun Kita letakkan pada area atau soket yang akan atau yang telah terbuka Setelah itu kita siapkan untuk tata laksana suturing dengan menggunakan teknik figur ini Baik Pertama-tama posisikan terlebih dahulu Dari Liddle holder Pada tiga per empat posterior dari jarum Setelah itu lakukan suturing Kita masuk dari sisi buku mesial Kita bisa gunakan untuk penset cirurgisnya ya Untuk memegang dari jaringannya Lalu kita masukkan ke arah area dari mukosa palatomisial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya kita masukkan pada sisi yang sama yaitu dari bukal busto bukal busto bukalin oke kita masukkan setelah busto bukalnya masuk kita masuk juga ke area busto palata musik 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 kita lihat posisinya adalah seperti ini seperti ini menyilang ketika sudah kalau dapat dilakukan simpul seperti biasa dua satu satu musik 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 pada figure egg yang perlu kita perhatikan adalah posisi musik hasil akhir dari suturingnya musik 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 selesai, tinggal kita lakukan kontrol untuk penyembuhan dan juga proses pembentukan dari tulang penutupan OAC-nya demikian tadi video pembelajaran tentang tata laksana komplikasi pasca pencabutan berupa Oro-Antral Communication semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati